Di sini ada wine namanya Petring. Seperti nama belakang Ayah Med. Tapi, ayo Petring. Ini sangat menarik lagi. Ayah Med sukanya manis-manis. Ini bukan kremen saya, ini berbeda. Tapi itu sangat menarik. Kamu suka menarik. Itu kenapa kamu berkahwin saya. Ayu Petring dan Mel. Di Hongaria banyak tempat-tempat seperti ini teman-teman. Jadi jalan yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Jadi nyaman banget, apalagi didukung dengan cuaca yang menyenangkan. Ya, it's pretty. Sekarang kita sedang ada di sebuah jalan. Di tengah kota Eger. Di mana orang-orang hanya bisa jalan kaki seperti kita sekarang. Jadi teman-teman kalau ke kota-kota di Eropa memang kebanyakan harus siap-siap pakai sepatu yang nyaman untuk jalan kaki ya. Nggak bisa pakai sepatu yang cantik-cantik gitu. Itu nanti kaki kita lecet. Nah, hari ini kami akan mengubek-ubek tempat ini. Ada beberapa kebutuhan yang harus dilakukan. Belanja ke kantor seperti itu. Ya, seperti inilah. Fornetti. Wow! Nah, kalau ada mobil yang bisa masuk seperti ini, biasanya mereka supplier atau pokoknya mereka harus punya izin khusus masuk ke sini. Ini anak-anak masih pada sekolah. Kalau musim panas, orang-orang sini lebih suka beraktifitas di luar. Jadi restoran juga kebanyakan alfresco seperti ini menyediakan tempat di luar di mana mereka bisa makan, sambil ngobrol, menikmati pemandangan gitu. Ini sekarang masih jam 9, jadi masih terlalu pagi untuk makan. Wuuuuh, ini alun-alun kota Eger. Ini ada anak-anak pake rok cantik-cantik, mungkin mau ada event di sini. Tarian tradisional atau apa, nggak tahu. Ya, ini kantor wali kota Eger. And this one in the middle is a church. Ya. Oh, this orange one is a boarding house? Oh, used to be. I am. Okay, um... You too. Oh, hi! Bye! Jadi inilah pusat kota Eger namanya Doboter. Dobo itu adalah pahlawan lokal sini yang itu patungnya ada di tengah-tengah. Ter artinya alun-alun. Atau square lah bahasa Inggrisnya ya. Jadi semuanya ada di sini. Lokasi yang paling strategis untuk tinggal di Eger ya di sekitar Doboter ini. Bon, jadi semuanya. selamat menikmati nah ya Matt masih harus mengurus surat-surat di bank kita bisa jalan-jalan di luar tuh Matt juga ikut kalau orang-orang yang tinggal di kota kecil biasanya mereka lebih suka untuk belanja di pasar dibandingkan dengan mall karena kualitasnya lebih baik meskipun ya harga barang-barang di pasar belum tentu lebih murah dari di mall kadang bisa jadi lebih mahal tapi ya kualitasnya lebih bagus menurut mereka begitu oh there's another one hello bird the head the head is so small I love how small their head is Matt selalu minta es krim sedang oke kita jalan lagi guys nah ini kita sudah belok ya tapi penampakannya tetap sama ada lorong kecil-kecil gini kemudian ada tuku-tuku yang seperti ini lah Matt bilang wah baunya enak sekali apa ini ini bau kue kurtus kolaj alias chimney cake kue cerobong asap mungkin kue paling terkenal dari Hongaria nah ini dia kurtus kolaj di malaysia bisa juga beli ini namanya what's the name in malaysia rohni rohni in wanutang eh not wanutang in many places we want they've expanded pavilion Bukit Jalil ya 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 di pavilion Bukit Jalil ada so it's not ready yet it's ready but it's not hungry oh later toko-toko di luar mall di tempat-tempat seperti ini cantik-cantik gitu saya suka menjelajah tempat-tempat seperti ini dan orang sini biasanya ini ya ritme hidupnya itu sangat lambat jadi santai gitu oh ini Jona oh ini salah satu merk porcelain paling terkenal disini ini teh koteh 580.900 foreign cantik ya saya suka banget lihat porcelain seperti ini cuma karena saya sering pindah-pindah rumah jadi susah bawahnya ini mereka yang diobrolin jauh beda dengan saya hujan dan you know i'm okay for now camera the camera the camera it needs protection oh burgers lots of burgers hamburger McDonald's di sini dulu ada toko kue paling terkenal disini saking terkenalnya dia itu membuat kue cake gitu ya namanya dobo torta dan itu terkenal sampai di seluruh dunia gitu jadi teman-teman kalau lihat kue cake namanya dobo torta asalnya dari sini we can go a bit faster ayah met kehujanan it's not like Indonesia though no iya kata ayah met itu bakpau atau bukan bukan lah mojorku how can't be bakpau different ini universitasnya ayah met kita bisa naik sampai ke atas tapi gak ada liftnya harus jalan kaki ke lantai something how far does it go up i don't know how many floors but let's have stairs wait hey look up there tapi harus beli ticket you can still want to go oh so what's the name of this university well they changed i think ester has a cairoi dari tahun 1774 kemudian ini basilika basically gereja katolik romayat jadi beberapa gereja diberi titel basilika ini salah satunya dan ini merupakan basilika ketiga paling besar di hungaria nah ini pendiri universitasnya ayah met itu tadi esterhazy caroy karena itu nama universitasnya dinamakan esterhazy caroy juga caroy in english charles yes that's right charles ya jatuh jatuh sekarang kita sedang menuju ke kantor pajak saya cut dulu disini ya oke guys jadi gak 100% selesai kami harus kirim surat kesini kesana gitu nah inilah salah satu sebab ya kenapa masalah bahasa itu penting sekali kalau saya disuruh mengurus birokrasi disini sendirian tanpa ayah met itu gak sanggup karena begini disuruh ngisi formulir ngisi formulirnya sih oke saya paham ya nama alamat seperti itu saya bisa tapi kalau sudah dikasih penjelasan nanti kamu kesini kesana gitu saya gak paham jadi bahasa itu memang jadi pintu yang membuka segala kesempatan untuk kita di tempat tertentu gitu ya di tempat Terima kasih telah menonton! 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 Ini kalau ada tanda 18 di sini, ini artinya toko penjual rokok guys, bukan menjual barang-barang untuk orang dewasa ya. Ya untuk orang dewasa juga, jadi kalau anak seperti Matt di bawah umur mau beli rokok di situ nggak boleh, harus menunjukkan kartu identitas gitu. Dan rokok di sini hanya dijual di toko-toko seperti itu, di luar nggak ada. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ini rungan yang sama seperti di mana kita lihat wild ducks. Eger Kotok. Eger Kotok. Sekarang ini besar. Ya, karena ini besar. Ya. Ini besar sebenarnya. Ini berbahaya untuk anak-anak ke bawah di sana. Boleh saya tunjukkan? Jadi saya beli ini guys, ini untuk oleh-oleh keponakan saya. Babushka dog atau di sini namanya Matrushka. Matrushka. Bonika Matrushka. Ini kalau dibuka ada lagi yang lebih kecil, yang lebih kecil. Ini aslinya dari Rusia, tapi di sini banyak juga karena kan Rusia dengan di sini dekat gitu. Bisa dibilang. Ini masih banyak lagi. Tapi kebanyakan mainan ya. Matrushka. Udah besar. Minecraft sword. Guys, lihat. Oh ya ya ya. Oh ya ini. Petrain. Di sini ada wine namanya Petrain ya. Seperti nama belakang ayah Mat. Tapi... Ayu Petrain. Bukan keluarga kami. Cuma asalnya memang dari desa yang sama gitu. Like everybody selling wine around here. Nih, merek wine di sini yang paling atas tuh. Petrain-nya. Kayaknya ini satu lorong penuh ini. Isinya souvenir semua. Dulu waktu saya tinggal di sini. Mungkin masih muda. Terlalu... Apa ya? Teroccupy. Dengan... Cari duit, cari duit gitu kan. Belum sempat menikmati seperti ini. Dan waktu itu saya homesick. Selalu pengen pulang. Jadi nggak ada kesempatan. Sekarang... Balik lagi ke sini. Pandangan saya sudah berubah. Oh ternyata hongernya tuh cantik banget. Meskipun beda ya. Meskipun beda dengan Indonesia. Dengan Malaysia. Dengan Singapore itu beda. Tiap negara ada keindahan tersendiri. Sehari-hari kami di sini jalan kaki saja. Karena nggak punya mobil. Mau sewa juga untuk apa gitu. Lagian keperluan kami banyak banget. Dari kantor sini ke kantor yang situ. Sambil lewat sambil menikmati pemandangan. Sambil lewat. Ya itu ada restoran Mocok. Menurut Trip Advisor. Ini restoran paling enak di Eger. Jadi Mocok adalah nama makanan lokal. Ini seperti bakwan kentang. Bakwan dibuat dari kentang yang diparut. Itu namanya Mocok. Itu kentang, kan? Itu bukan kentang. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tidak, pasti tidak. Kita mau ke Morian Cukrasdo. Kalau di Indonesia mungkin bacanya Marjan. Di sini Morian. Jadi di atas huruf A-nya ada aksennya itu dibaca A. Kalau nggak ada huruf A biasa itu bacanya O gitu. Banyak anak sekolah. Ini toko kue paling terkenal di Eger. Orang Hungaria kalau sedang santai itu biasanya kayak gini aja. Makan cake di cafe. Teman-teman dan keluarga. Atau beli es krim kayak gitu. Itu kan nggak mahal ya. Udah itu aja. Ini guys. Tadi saya bilang dobo stop. Kalau itu ya cake terkenal dari Eger. Ini ada di sini. Itu di atasnya ada caramel. Di bawahnya cake seperti cake lapis kue lapis gitu. You don't want the cremesh. Ini tubuh kue terbesar di sini guys. Ice cream, cake, kue kue ada di sini semua. Cake di tempat ini mungkin terhitung agak mahal karena cafe ya. Kalau beli di luar seperti di supermarket itu malah bisa jauh lebih murah ya. Cuma memang tempatnya nyaman untuk duduk-duduk gitu. Ini ayah me beli apa? Raku Ceturus. So this huge white thingy is just whipped cream. I don't know but it's super sticky. Met kenyang. Nggak mau makan apa-apa dia. And on top there is like a layer of brown. Yeah. It's a bit stronger like a bit crunchy. Oh maybe a little bit of caramel. Enak. Super sweet. Super sweet. Don't show this to my doctor. Cucurus. Cucurus. Hmmmm. I think there is something in German. Very sweet again. Mmm. Nyaman. Sukanya manis. Manis. Mmm. It's just not like cremesh. It's thicker. It's different. It's caramel. On top it's definitely caramel. Maybe but sometimes it's thicker and I don't know. I know, I know, I know, I know. Egg white. Egg white. Egg white. Mmmmm. But it's super sweet. You like sweet stuff. Yep. That's why you married me. Hehehehe. now, I've got to make a dream operation for me to be remembered. I've taken 25 minutes me to and I guess for you. You w my W e B as you are a m and a w and you are." I drank some shit. I took my urine then. Now I got to cry like this. Terima kasih.